Hai ketemu lagi hari ini guys hari ini saya mau masak sayur daun kucai bahan yang perlu disiapkan disini saya menggunakan daun kucai secukupnya saja bagi kalian yang suka silahkan menggunakan lebih kemudian untuk campuran disini saya menggunakan tiga butir telur bagi kalian yang suka silahkan menggunakan lebih nah ini guys disini saya menggunakan separuh saja ini sudah saya cuci bersih dan ini yang separuh sisihkan ya guys untuk lain kali daun kucai guys ini ini daunnya tipis ya dan berbeda dengan eh bunga bawang bunga bawang itu memang panjang tapi cenderung tebal kalau ini tipis ya guys Hai potongkan daun kucai yang ini tidak mau ya guys ini potong kepala dan ini ekornya juga tidak mau nah ini saya ambil tengahnya saja ya guys potong kecil-kecil saja karena ini itu ya kalau bahasa jauhanya alop ya kalau potongnya panjang-panjang karena ini menu request dorojuragan dorojuragan tidak punya gigi jadi masaknya ini ya guys begini potong kecil-kecil nah potong seperti ini guys untuk daun kucai guys selain untuk dimasak sayur daun kucai ini bisa juga menyembuhkan penyakit kencing manis caranya ambil satu genggam daun kucai kemudian dijus ya guys setelah dijus ambil airnya saja kurang lebih satu gelas ya atau 200 ml ya guys sewaktu ngejusnya tambahin sedikit air dan kemudian minum setelah makan minum satu hari tiga kali itu dijamin sembuh ya guys dan eh hindari makanan apa yang tidak boleh dimakan kalaupun minum obat dokter usahakan kasih jarak kurang lebih dua jam karena ini bisa dinamakan obat alami taruh daun kucai di piring di satu mangkok bukakan telur tambahkan sedikit garam atau secukupnya lalu kocok lepas nah kemudian di satu mangkok kecil siapkan satu sendok teh tepung maizena tambahkan sedikit air larutkan setelah larut taruh masuk di telur yang sudah dikocok lalu dikocok lagi untuk bumbu disesuaikan ya guys bagi kalian yang suka penyedap rasa atau kaldu silahkan ditambahkan atau bumbu sesuai selera masing-masing suka-suka aja ya guys setelah telur dikocok dengan baik kemudian siap untuk masak kemudian siap masak ya guys didihkan air tambahkan sedikit minyak atau secukupnya setelah saja tambahkan sedikit garam aduk-aduk biarkan mendidih setelah mendidih rebus daun kucai ini rebusnya sebentar saja ya guys sekali masuk tunggu satu menit sudah selesai matikan api angkatkan daun kucai ini untuk mengurangi bau tak sedap ya guys kemudian panaskan minyak secukupnya ya guys setelah minyak panas goreng telur ini diurak-arik saja langsung saja masukkan daun kucai nah seperti ini guys 10 minyak panas goreng kemudian siap diangkat kalau telur sudah matang matikan api taruh di satu piring jadinya seperti ini guys itu tadi bagaimana cara masaknya mudah saja daun kucai tumis dengan telur kalau di hongkong namanya kau joy jautan ini sudah menu restoran ya guys kalau di restoran ada menu ini kalian kalau di restoran hongkong pesannya kau joy jautan pasti dikasih seperti ini resep yang begini simple ya guys bahan mudah didapat harga pun juga murah meriah yang pasti rasa juga istimewa untuk bumbu disesuaikan saja ya guys bagi kalian yang suka kaldu atau penyedap rasa atau mungkin mau dikasih bumbu lain silahkan saja kalian tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya ya guys kalau tidak mencoba silahkan dicoba resepnya ya guys semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati